Dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka bagaimana nasib Gubernur Jambi Zumi Zola. Kemendagri menyatakan membutuhkan surat pernyataan resmi untuk mengambil sikap atas kasus Zumi Zola. Pasca kabar penetapan tersangka atas Gubernur Jambi Zumi Zola yang diduga terlibat dalam kasus penyuapan ketokpalu APBD Jambi, Menteri Dalam Negeri Cahaya Kumolo menyatakan belum bisa mengambil keputusan apapun. Kemendagri masih menunggu surat resmi yang menyatakan Zumi Zola benar ditetapkan sebagai tersangka. Sehari setelah pernyataan cekal dari imigrasi dan penggeledahan rumah dinas dan sejumlah aset Zumi Zola, termasuk bangunan vila mewah di Kelurahan Rano Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi. Di vila yang dibangun di lahan perkebunan sawit ini, tim penyedik menghabiskan waktu hingga 12 jam untuk menemukan dua berangkas tempat penyimpanan uang. Bahkan petugas KPK terpaksa meminjam beberapa buah alat mesin menghitung uang dari sejumlah bank di sabak. Usai penggeledahan, tim KPK mengamankan 3 kopar dan 3 kardus. Demi liputan trans.